Pemirsa janji pihak Kejaksaan Negeri mengusut tuntas kasus dugaan lelang jabatan di lingkungan Pemkap Muratara dibuktikan. Pihak Kejari menahan Inspektur Kabupaten Muratara, Sudar Tony, yang diduga terlibat kasus tindak pidana lelang jabatan Muratara tahun 2017 pada Jumat 28 Mei 2021. Dari pantauan di lapangan, Sudar Tony yang saat ini menjabat sebagai Inspektur diketahui sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM pada 2016-2017. Kini digiring oleh penyidik dari ruangan pidana khususnya ke mobil tahanan pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diantarkan ke lapas 2A Lubuklinggau. Soal kasus ini, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Willy Adehaidir, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Yuriza Anthony menjelaskan, Penahanan terhadap tersangka yang bernama Sudar Tony terkait uji kompetisi jabatan atau lelang jabatan di luar APBD 2016. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2016, kemungkinan dianggarkan pada 2017 sebesar Rp 900 juta. Dan ia menambahkan tidak menutup kemungkinan dalam kasus ini ada tersangka baru dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Kasus dugaan korupsi lelang jabatan berlangsung di Hotel 929 tahun 2017, membuat dua orang difonis hakim yakni Rio Valdi dan Hermanto. Dengan kasus lelang jabatan BKPSDM menggunakan anggaran tahun 2016 senilai Rp 900 juta. Dan kegiatan lelang jabatan ini tidak tercantum dalam anggaran belanja BKPSDM ke Waten Musi Rawas Utara 2016 lalu. Di antara yakni item kegiatan seleksi penerimaan CPNS sebesar Rp 1,7 miliar. Penempatan PNS senilai Rp 176 juta. Kemudian pengusulan penempatan karpek Karis Karsu Taspen sebesar Rp 40 juta. Penyelenggaraan penerimaan dan monitoring perajah IPDN sebesar Rp 40 juta. Pelayanan proses penyesuaian SK kenaikan gaji berkala sebesar Rp 70 juta. Pelayanan pengusulan kenaikan pangkat PNS sebesar Rp 70 juta. Dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi senilai Rp 30 juta. Uji kompetensi pejabat struktural serta pegawai potensial sebesar Rp 250 juta. Dan pendidikan serta pelatihan kepamungan perajaan sebesar Rp 150 juta. Tim Silampari TV melaporkan.